Ibrani 2 keselamatan yang besar Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malekat-malekat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyianyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujisat-mujisat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia roh kudus yang dibagi-bagikannya menurut gandangnya Yesus seketika lebih rendah daripada malekat-malekat Sebab bukan kepada malekat-malekat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini Ada orang yang pernah memberikan kesaksian di dalam satu nas katanya Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malekat-malekat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malekat-malekat yaitu Yesus Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimakotai dengan kemuliaan dan hormat supaya oleh kasih karungnya Allah ia mengalami maut bagi semua manusia Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan Mereka semua berasal dari satu Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara Katanya Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya Dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka Supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia Yaitu Iblis Yang berkuasa atas mau Dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka Yang seumur hidupnya Berada dalam perhambaan Oleh karena takutnya kepada mau Sebab sesungguhnya Bukan malaikat-malaikat Yang ia kasihani Tetapi keturunan Abraham Yang ia kasihani Itulah sebabnya Maka dalam segala hal Ia harus disamakan Dengan saudara-saudaranya Supaya ia menjadi imam besar Yang menaruh belas kasihan Dan yang setia kepada Allah Untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa Sebab oleh karena ia sendiri Telah menderita karena pencobaan Maka ia dapat menolong mereka Yang dicobai Terima kasih telah menonton